Perihal hidup, sematang apapun rencana manusia, Tuhan lah yang mengatur segalanya. Maka yang gagal dari hidup kita, pelajari dan perbaiki. Yang berhasil dari hidup kita, pelajari dan syukuri. Toh kita tidak bisa terus-menerus memaksakan. Gandang Dewata, puncak tertinggi di Sulawesi Barat, sekaligus gunung kedua tertinggi di Pulau Sulawesi setelah Latimojong, adalah destinasi kami kali ini. Untuk menggapainya bukan perihal mudah. Karena durasi pendakian makin lama makin makan waktu, ini menjadikan saya harus lebih pandai dalam mengatur waktu. Jadi penerbangannya itu, seperti biasa ya, grup singa ini selalu mengubah-ubah dadakan ya, seperti tahu bulat. Jadi penerbangan yang harusnya sekitar jam 10 kurang, jadi jam 9 kurang, dimajunya sejam ya. Dan itu boardingnya, berarti jam 8 kan harus sudah ada di bandara. Untungnya tadi Eki sama Misbah lagi bareng, terus bisa ditelepon. Kalau enggak, enggak tahu deh. Tapi ya mau protes gimana kan ya, penerbangan paling mureh. Apesnya, lagi-lagi mas Kapai bertingkah ajaib. Penerbangan dimajukan satu jam, dan pemberitahuannya mendadak tadi malam saat saya sudah tidur. Alamak, ketika bangun tergesa-gesalah kami. Untung saja tidak terlambat. Belum lama pulang dari perjalanan terakhir, sekarang harus kembali bertualang. Rasa rindu pada anak belum puas ditumpahkan, tapi mau bagaimana lagi? Entah ini hobi, obsesi, atau ambisi. Tapi kaki saya belum mau berhenti menjelajah. Sabar ya nak, semoga kelak kau mengerti. Dari Bandung, saya, Eki Sulistina Juru Kamera, serta Misbah Hudin Sang Tim Ahli, berangkat menuju Makassar. Meskipun tujuan kami adalah Sulawesi Barat, tapi menurut Misbah, akses pesawat lebih mudah, banyak, dan tepat waktu kalau kami memilih Makassar yang berada di Sulawesi Selatan. Nanti dari Sulsel ke Sulbar, lewat jalur darat. Hari masih pagi, tetkala kami tiba di Makassar. Menunggu sejenak di bandara, datanglah personel selanjutnya, Furki Syahroni. Mantap! Sang pendaki Sultan kembali ikut ekspedisi. Eits, tapi peranan dia kali ini bukan sebagai kamerawati atap negeri, melainkan ikut mendaki untuk videonya sendiri. Peranan juru kamera diserahkan kepada Eki Sulistina yang sudah cukup lama menghilang. Kemana sih Eki selama ini? Hmm, kita bahas lain waktu aja ya. Hehehe. Oh iya, ini adalah pendakian perdana Furki di Pulau Sulawesi, sementara bagi saya sendiri, Sulawesi Barat akan menjadi provinsi terakhir di Pulau Sulawesi untuk mewakili atap negeri. Sangat kontras, tapi sama-sama mendebarkan. Anggota mapala Toma Nurung mengantar kami berkendara menuju sebuah rumah di pinggiran kota. Rumah milik Hammer, kawan yang pernah mendampingi atap negeri ke Gunung Latimojong. Tapi Hammer tidak akan ikut pendakian kali ini. Ia dan keluarganya hanya menjamu kami memberi makan Furki yang sangat doyan dengan nasi cuka. Emang apa sih makanan yang Furki nggak doyan? Lain halnya dengan Agung yang sudah siap sedia. Agung akan turut serta di pendakian kali ini. Kata Agung, ini akan menjadi ekspedisi atap negeri terakhirnya untuk tahun ini, sebelum menempuh hidup baru bersama sang kekasih. Wah, wah, didoakan lancar, Gung. Kami sejenak berbaring dan berbincang perihal tidak penting menunggu bus yang akan menjemput sekitar jam 7 malam. Waktu melesat bagai peluru, hari sudah gelap saja. Memakai mobil yang sama, saya dan kawan-kawan diantar menuju titik penjemputan. Bus membawa kami melesat dari kota Makassar dengan tujuan Mamuju. Kalau dirimu melihat ada yang unik dari bus yang kami tumpangi, ini disebabkan kami naik yang namanya sleeper bus. Ya, ini namanya sleeper bus. Sleeper bus itu jangan salah paham, bukan berarti yang nyetirnya tidur ya. Tapi kita nyetir. Dan kita wajib untuk buka celana, eh, buka sepatnya di situ. Oke. Itu lho, bus yang di dalamnya berjajar kamar berukuran kecil untuk tidur. Misbah sengaja booking sleeper bus karena tahu perjalanan dari Makassar menuju Mamuju memakan waktu kurang lebih 10 jam. Jadi akan lebih baik jika dipakai tidur dengan nyaman. Tapi anehnya, kenyamanan yang hakiki dari bus ini harus ternodai dengan absennya toilet. Bagi saya sendiri yang beser alias sering buang air kecil, ini menjadi hal menyebalkan. Kalau mau buang air, ya mesti menunggu bus berhenti istirahat. Nyaman kok setengah-setengah. Oke teman-teman, jadi merupakan sebuah keputusan tepat. Malam ini kami naik sleeper bus karena ini aja udah jam 9 waktu setempat. Dan, wah kalau kami harus duduk. Sepanjang perjalanan sih lumayan juga. Karena berapa jam ini sampai Mamuju, Pak? 10 jam. 10 jam. Jadi kita dari jam 9 malam bisa mungkin sampai besok jam 7 atau jam 6 pagi. Belum jumpa sana. Matahari baru melaksanakan tugasnya saat kami tiba di Mamuju. Langsung dijemput oleh kawan misbah yang namanya mengandung kesedihan alias Sadli. Iya, namanya Sadli. Lucu juga kalau kelak Sadli bertemu pasangan bernama Happily. Apa sih, Firsa? Rencananya kita akan istirahat dulu di rumahnya sambil belanja-belanja. Belanja logistiknya. Logistik yang sudah terpenuh itu sisa ini yang belum, sayur-sayuran. Biar nggak cepat busuknya. Jangan, jangan, jangan. Baru tiba sudah drama. Hape Eki tertinggal di bus. Ada apa, Pak? Ada apa nih? Hape, Pak. Cek dulu, cek dulu. Nggak apa-apa sambil kata-bisah. Hape ketinggalan. Itu lewatnya. Sontak sepanjang jalan balik ke terminal untuk mengambil hape, Eki saya ledek. Ada. 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 Ada apanya Eki. Setelah beres mengambil hape, petugas bus kembali menelepon. Katanya ada earphone ketinggalan juga. Eki tidak merasa. Begitupun yang lain. Loh, ternyata earphone saya. Ada yang ketinggalan lagi, Kum? Ada, Pak. Apa? Tanya si pas hopinnya ada headset lagi. S2. 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 Mana earphone TWS pula, lumayan harganya. Aduh, malu. Gantian Eki yang tertawa. Seberes bolak-balik mengambil barang yang tertinggal, kami singgah di kediaman Sadli untuk kemudian pergi ke pasar dan membeli apa-apa yang belum dibeli. Datang satu orang lagi bernama Kalbi. Sama seperti Misbah, dia adalah anggota Wanadri. Kalbi yang pernah mendaki gandang dewata akan turut menuntun pendakian kali ini. Yang udah makan apa aja? Kalbi. Kalbi. Terus? Apa lagi? Bolu. Bolu? Bolu. Bolu. Kemarin main sama siapa kemarin? Kalian. Kalian. Rencananya, dia juga akan mengajak kawannya seorang warga Kaluku yang sudah beberapa kali mendaki gandang dewata, termasuk mengantar Kang Mamai Es Salim sang legenda, dan Kang Sashahla sang pendaki muda berbakat, namanya Nirwan. Sudah siang tatkala kami melanjutkan perjalanan. Tidak sampai satu jam kami tiba di kediaman Nirwan di Kaluku. Di sini barang-barang yang tidak diperlukan di pendakian dititip. Oh iya, sekalian menjelaskan juga. Jadi kenapa sih kalau berangkat dari Bandung bawaan kami banyak sekali? Bahkan sampai harus pakai duffel bag? Tentu saja karena ketika datang ke sebuah daerah, kehidupan kami bukan cuma di gunung, tapi juga di perkampungan atau perkotaan sebelum dan sesudah mendaki. Kami harus bawa pakaian ganti dan barang-barang penunjang, bukan? Dari sini ternyata mobil sekali lagi, dari mobil baru naik motor. Dan naik motornya itu lumayan lama? Lumayan lama, dua jam. Kita naik motor yang kalau kalian suka lihat di perkebunan itu bebek-bebek trail, yang dipaksakan Mio Mio tanpa kenal pot, nah seperti itu. Nanti katanya Furky biar nggak capek, Duduk di depan. Dia mau duduk di depan dan si drivernya digendong sama Furky. Terus cari-carinya di padu. Jadi gue duduk tapi gini, tapi supirnya gendong. Terus cari-carinya di ikat. Hari benar-benar terik di Kaluku. Matahari seolah ada 12. Ada laporan apa? Saya ingin memajara salah satu yang korban ya. Dan saya akan bertanya dengan pertanyaan template. Bagaimana perasaannya? Saya sangat senang sudah menjadi pribadi yang matang. Tidak berlama-lama, kami kembali OTW. Sekarang ke titik penjemputan ojek di desa Lakahan. Kita lagi di mana guys? Kita yang nge-vlog, kita yang nanya. Iya, transportasi darat menuju desa gandang dewata cukup panjang dan beberapa kali ganti moda. Saat tiba, para driver ojek tampak cemberut. Musabab, kami janjian dari pagi, eh baru datang siang. Maaf ya bapak-bapak, banyak yang mesti dipersiapkan. Sekarang biar komersi ya. Konon ojek menuju kaki gunung gandang dewata merupakan salah satu transportasi termahal. Untuk sekali perjalanan membutuhkan kocek ratusan ribu. Tapi durasi perjalanannya juga tidak sebentar, kurang lebih tiga jam. Aduh, siap-siap saja bokong panas. Dan mungkin celana robek. Ih, jangan sampai. Baiklah-baiklah, kita langsung menuju desa gandang dewata. Waktu perjalanan membutuhkan tiga jam sekitar. Semoga tidak hujan. Dari jalanan mulus, ojek membawa pasukan ke jalur yang rusak. Jangan khawatir, makin masuk ke pelosok, makin rusak. Sehingga saya heran, tiap tahun kena pajak yang cukup besar, uangnya kemana? Ah, tapi yakin saja deh, pasti dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna. Hehehe. Beberapa kali saya melompat-lompat dari jok motor, bergoyang dombret karena bebatuan yang menghiasi jalanan. Untung drivernya andal. Secara visual, jalanan menuju desa kaki gunung jauh dari kata membosankan. Aliran sungai nanderas tersaji cantik di sisi jalan. Seolah menyegarkan di antara teriknya hari. Tapi tunggu dulu, saya melihat ada terik basarnas. Apa gerangan yang terjadi? Pertanyaan saya segera terjawab. Ada orang hilang. Ada orang hilang, Pak? Orang hanyut dari Anugtigi, apa namanya, cari ikan di sungai. Anak kecil, Pak. Beli positif mau hanyut. Anak kecil? Berapa hari? Ah, bukan dewasa. Oh, dewasa. Sama kakaknya. Pemaknya tadi ada basarnas, ya, Pak? Nah, itu basarnas tadi. Kamu masuk di Gendan Dewata. Udah berapa? Tiga hari, Pak? Tiga harinya, nih, Kakak. Tiga hari? Hanyut. Antara hanyut dengan tidak, karena bersamaan saudaranya. Menyeberan saudaranya, melihat ke belakang, kakaknya, enggak ada mie di belakang, ya. Jelas. Dua gitu. Hanyut atau ada yang ini. Oh, terakhir udah enggak kelihatan. Tiga hari, Pak. Kata bahwa ada kemungkinan anak ini pergi ke hutan. Nah, sudah tiga hari dilakukan pencarian. Sampai sekarang juga belum ditemukan. Tadi sudah turun ke basarnas dari provinsi. Jadi tetap kita ketemu dengan orang tua hadat di dalam. Sampaikan ketikat baiknya, keinginannya untuk mau mendaki gunung. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, lapang dadah. Karena ada persiap alam ini di dalam. Jangan memaksakan. Para aparat yang bertugas sampai mewanti-wanti kami agar siap jika warga desa melarang pendakian. Aduh, bagaimana ini? Tidak enak juga sih kalau harus memaksakan. Sebab urusannya dengan warga yang sedang mencari dengan penuh rasa khawatir. Kami hanya bisa berdoa. Setelah perjalanan yang membuat pegal dan pusing, saya dan tim tiba juga di dusun paku, desa gandang dewata. Naik wajah gitu lebih capek daripada trekking. Semua kena ya? Terut kena, pinggang kena, tulang ekor kena. Kalau misalnya bawa tas, ininya juga kena. Apalagi, apalagi kalau habis kecelak. Aduh, kayak ketarik ke black hole. Benar saja, suasana desa tampak sibuk. Tentu dalam masa pencarian anak hilang. Kami duduk di sebuah rumah yang biasa menampung para pendaki. Canggung tanpa ada canda yang keluar dari mulut kami. Katanya tadi, di bawah kan ada yang hilang. Jadi kemungkinan warga tidak mengizinkan kita naik. Tapi, malam ini kita sedisakan supaya bisa koordinasi sama kepala dari. Sekali lagi, saya dan tim diingatkan untuk tidak kecewa. Karena kemungkinan besar para tetua akan melarang kegiatan mendaki. Atau apapun yang melibatkan masuk hutan gandang dewata. Oke, jadi status kami masih menggantung. Malam ini kami akan mencoba membawa kepada ketua adat agar bisa diizinkan mendaki. Tapi, tadi misbah sudah ada beberapa plan untuk dilakukan. Semoga salah satunya bisa mempandu. Kalau tidak ya. Bagaimana ini? Apakah kami menyerah saja pada nasib? Malam ini kami akan melihat kemungkinan terima kasih. Tapi, akan melihat kemungkinan. Apakah kami hanya mengatuni ketika? Terima kasih.